Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Alah Banyo Brebahama Dari Fakultas Psikologi Universitas Yarsi Saya merupakan salah satu dari peserta pelita 4 Yang diselenggarakan oleh Direkturat Pembelajaran Jarak Jauh Nah menarik Saya sendiri sebenarnya adalah seorang trainer Tapi kenapa ya kok akhirnya saya ditugaskan untuk ikut berita 4 Sejarah cukup panjang Baik rekan-rekan saya akan sharing disini Jadi awal saya masuk Yarsi Bahkan ketika saya mengikuti beberapa pelatihan Paradigma saya dalam mengajar masih terbatas pada penyampaian ilmu Nah disini ketika saya mengajar Saya memperlakukan mahasiswa tanpa sadar Sebagai sosok yang pasif Sehingga bisa terlihat ketika di tayangan powerpoint saya Kebanyakan isinya adalah informasi Hasilnya apa? Mahasiswa banyak yang tertidur di kelas saya Dan mengikuti kuliah hanya sekedar demi nilai Atau memenuhi SKS Begitu saya mengikuti pelatihan dan juga join dalam pelita 4 Ternyata ada beberapa hal yang menarik disini Salah satunya adalah student center learning Dan ini juga berkaitan dengan pengalaman saya pribadi dalam proses pendidikan dan pengajaran Seseorang akan jauh lebih bersemangat mengikuti kelas ketika mereka tahu Apa manfaat dari kelas yang mereka ikuti Nah kebetulan jika dikaitkan dengan pengalaman saya mengikuti pelatihan master trainer dari BNSP Ternyata kompetensi merupakan satu hal yang paling penting dituju dalam kegiatan pembelajaran Jadi belajar bukan sekedar hanya meningkatkan knowledge Tapi harus menampilkan skill Memberikan kesempatan mahasiswa untuk menaktikan skill dan juga mengasah attitude mahasiswa Terlebih lagi di industri dibutuhkanlah yang namanya attitude Di sini akhirnya saya banyak belajar tentang knowledge, skill, attitude Dalam menyusun kegiatan belajar mahasiswa Hasilnya adalah saya saat ini lebih banyak menggunakan kegiatan yang membuat mahasiswa aktif Contohnya adalah mewajibkan mahasiswa menonton video pembelajaran Dan mereka harus membuat rangkuman dari video yang mereka saksikan Nah ternyata saya melihat dengan partisipasi aktif mahasiswa Secara otomatis mahasiswa menjadi lebih bersemangat untuk berkuliah Dan ada informasi yang terserap di dalam kepala mereka dibandingkan hanya metode ceramah Satu hal juga yang menarik adalah Saya di awal kuliah selalu bertanya Mengapa kamu memilih kelas saya Ya terlepas ya ada beberapa mata kuliah wajib Ternyata ada mahasiswa yang memilih mata kuliah pilihan hanya sekedar mengugurkan kewajiban Nah di sini saya akan menekankan bahwa ketika memilih kelas Kamu punya hak loh untuk tidak memilih kelas Walaupun konsekuensinya adalah kamu tidak lulus Tapi saya ingin menekankan bahwa ketika kita memilih satu mata kuliah Kita harus tahu manfaat dari mata kuliah ini ketika mereka lulus Saya mengajar sejarah aliran psikologi Kemudian pendidikan anak berkebutuhan khusus Pelatihan serta perilaku dari perspektif biologi, kognitif dan teori belajar Nah saya akan selalu bertanya Motivasi mereka mengikuti kelas saya Nah begitu mereka menjawab motivasinya adalah ingin tahu, ingin paham Saya akan mengeksplor lagi Kira-kira teman-teman mahasiswa tahu enggak manfaat dari materi yang akan dipelajari Dan disitulah dengan adanya pelita empat Kita lebih mudah menampilkan CPL Kemudian kompetensi yang hendak dibentuk Dan otomatis mahasiswa akan lebih paham Oh dengan mengikuti mata kuliah ini saya akan mendapatkan kompetensi yang memang digunakan di masa depan Nah prinsip berikutnya selain membuat mahasiswa lebih aktif Saya sangat menganut paham konstruktivism Apa itu konstruktivism? Orang harus aktif dalam membentuk pengetahuannya sendiri Tugas dosen menurut saya bukan lagi sekedar memberikan ceramah di depan kelas Tapi membuat mahasiswa bisa mengkonstruk pengetahuannya dan juga mengasah keterampilannya sendiri di luar kelas Jadi disinilah peran pemilihan tugas Terutama tugas yang terkait dengan studi kasus Nah contoh sederhana saya menerapkannya di mata kuliah sejarah aliran psikologi Saya selain memberikan tayangan video Saya menugaskan mereka untuk menyelesaikan satu kasus Sederhana dengan analisa teori yang sudah mereka baca Walaupun masih tahap sangat pemula Tapi paling tidak mereka terlatih untuk menggunakan apa yang sudah mereka dapatkan Dengan studi kasus Kemudian hal yang saya tekankan berikutnya adalah experiential learning Manusia belajar bukan hanya sekedar mendengar Tapi melalui pengalaman Oke rekan-rekan coba saya mau bertanya Bagaimana caranya mengajarkan seorang anak Menggunakan remote control Atau bagaimana caranya mengajarkan seorang anak Menggunakan handphone atau gadget Nah ternyata tidak menggunakan metode ceramah Tapi begitu kita langsung berikan gadgetnya Mereka langsung bisa otak-otak sendiri dan akhirnya menguasai Disinilah experiential learning yang dikembangkan oleh David Kolb Sangat terlihat Ada empat tahapan Concrete Experience Reflective Observation Abstract Conceptualization Dan Active Experimentation Concrete Experience adalah memberikan pengalaman nyata Yang terkait dengan kegiatan perkuliahan Nah pengalaman ini bisa jadi Studi kasus Roleplay Kemudian menyaksikan video yang relevan Atau memberikan bahan bacaan Atau mungkin channel Youtube Atau mungkin Kegiatan FGD Kegiatan yang memang relate dengan kegiatan perkuliahan Kemudian di Reflective Observation Tugas dosen adalah bertanya Apa yang kalian tonton? Apa yang kalian lihat ketika kunjungan lapangan? Apa yang membuat kalian tertarik dari film yang dilihat? Kenapa ketika studi kasus kalian diskusi kok lama dalam menemukan permasalahan? Kok lama ya studi kasusnya? Dari pertanyaan tersebut barulah kita mengkaitkan dengan teori yang hendak kita bahas Abstract Conceptualization Nah di teori ini sendiri Pembahasan akan sangat dikaitkan dengan pengalaman mereka Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya Active Experimentation Yaitu memberikan tugas yang memang relate dengan pengalaman mereka dan juga apa yang mereka pelajari Tugas ini tujuan adalah bukan sekedar nilai tapi kita mengetahui Oh mahasiswa ternyata sudah paham loh apa yang kita sampaikan Oh ternyata mahasiswa ada yang salah paham loh Nah ini menarik ketika saya memberikan tugas Ada beberapa kasus di mana hampir separuh kelas salah paham Dengan pertanyaan ataupun instruksi yang saya berikan Berarti itu menjadi evaluasi saya sebagai pengajar Dengan tahap Active Experimentation kita tahu Mungkin mahasiswa belum paham atau jangan-jangan instruksi Atau informasi yang kita sampaikan tidak efektif Belum dipahami oleh mahasiswa Singkatnya Dalam prinsip pengajaran saya saat ini Saya menekankan melibatkan mahasiswa secara aktif Singkatnya dalam pembelajaran saat ini Saya menekankan pada tiga hal Melibatkan mahasiswa secara aktif Kedua konstruktivism Dan yang ketiga adalah experiential learning Baik saya rasa cukup dari saya Terima kasih Terima kasih juga untuk Direkturat Pembelajaran Jerak Jauh Dengan kegiatan pelita Semoga bisa tetap dilanjutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.